Allah lebih sayang kepada Rian Tamrin Kabut Duka menyelimuti dunia kedokteran sekaligus presenter Tanah Air adalah salah satu dokter terbaiknya yang juga mantan presenter program Dr. Oz Indonesia Dr. Rian Tamrin telah berpulang ke Rahmatullo hari Jumat kemarin pada pukul 3.30 pagi waktu Indonesia Barat di Pekanbaru, Riau Kedukaan jelas terasa begitu mendalam di tempat almarhum disemayamkan di Jalan Kesadaran Tangkareng, Riau Isat Tangis para kerabat juga handai tolan mengiringi kepergian sosok yang terkenal rama dan rendah hati ini menuju pusara terakhirnya di TPU Jalan Kesadaran Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Bahkan salah satu kerabat almarhum sempat kehilangan kesadaran hingga harus dipapah lantaran tak kuasa melepas kepergian almarhum untuk selama-lamanya Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menjadi menawan peti ini bagi kami mohon doa resulnya mohon doanya agar segala kesalahan adik kami ini dianggap menjadi ibadah bagi Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan dihormat membuatnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kami mohon kepada seluruh masyarakat Riau, seluruh masyarakat Indonesia yang mengenal Rian Tamrin. Kami mohon doa agar seluruh kesalahan Riau di maafkan. Gak disangka, kayaknya rasanya baru kemarin syuting sama dia di dokter Os, tapi ternyata sudah bertahun-tahun dan kelihatan juga sehat, orangnya tinggi, ganteng gitu ya. Jadi, ya gak nyangka aja gitu, memang yang namanya sakit itu ya, orang semua gak ada yang tahu ya. Awalnya aku baca di media sosial dokter Os, dokter Os kan ada berapa kali ganti ya, tapi yang aku kenal, yang aku ingat dari dokter Os ya, dokter Rian itu. Namanya umur ya, kadang-kadang kita gak tahu kapan kita dipanggil. Tutup usianya dokter Rian Tamrin yang memiliki nama asli Hesta Meriansyah, tentu saja mengagetkan. Termasuk sejumlah selebritis yang pernah bertemu secara langsung dengan bungsu dari lima bersaudara ini. Ketidakpercayaan ini muncul, lantaran tidak ada yang menduga jika dibalik profesinya sebagai dokter yang selalu menyembuhkan orang di kalah sakit, bantan jempolan Abang Jakarta tahun 2003 ini justru tengah menderita sakit parah. Bahkan untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya, pria yang lahir di Tanjung Pinang 28 Mei 1977 ini harus menjalani pengobatan hingga ke luar negeri. Lantas benarkah jika sebelum ajal menjemput, kabarnya almarhum sempat terjatuh di kamar mandi. Terakhir dibuat ke Malaka waktu itu, ke luar, ada di selapun, di luar otak itu ada semacam benjolan dan ingin dioperasi. Tapi tidak, pihak keluarga belum juga sempat dioperasi karena ada ketang-tang, karena di area kepala. Jadi aku ikut berbela sungkawa, mudah-mudahan husnul hati iman. Terima kasih telah menonton!